Intro Mensejahterakan seluruh petani di Indonesia merupakan cita-cita tertinggi Kementerian Pertanian. Petani menjadi lebih kaya adalah indikasi kesuksesan Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian. Hal itulah yang disampaikan Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian Justan Siehaan dalam Forum Nasional Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada 28 Oktober 2019 di Hotel Golden Tulip, Tangerang. Justan Siehaan menyebut, sistem pengendalian interen pemerintah memiliki korelasi terhadap kesejahteraan petani. Sebab sistem pengendalian interen atau SPI dibangun untuk mengendalikan resiko atas kegagalan, pelaksanaan kegiatan dan terjadinya kerugian negara maupun petani. Termasuk di dalamnya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program, luas tambah tanam, sistem perkarantinaan dan sistem perbenihan. Sementara Forum Nasional ini bisa menjadi wadah bagi pimpinan dan pegawai untuk berbagi ilmu dalam pembangunan sistem pengendalian intern, sekaligus akselerasi penyelenggaraannya pada program dan layanan di lingkungan Kementan menuju level 4 yang terkelola, terukur dan berbasis digital. Sebanyak 225 peserta dari Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementan pada wilayah timur Indonesia mengikuti kegiatan ini. Termasuk dinas provinsi, kabupaten yang membidangi pertanian, balai pengujian dan sertifikasi benih dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Banten. Artinya, benar di lapangan bahwa semua insal Kementerian Pertanian harus akan tujuan mensejahterakan petani itu. Nah, apa risikonya? Jelas-jelas ada dua risiko besar-besar, yaitu lahan yang lama-lama berkurang, baik luas maupun kesukurannya, itu risiko. Nah, yang berikutnya adalah petani yang profesional, kita harus bisa menciptakan cukup petani milenial, profesional, mandiri, on farm maupun on farm. Misalnya, untuk suasembada-sembada yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, itu salah satu peran SPI adalah itu, mengendalikan risiko-risiko atas kegagalan pelaksanaan program kegiatan dan layanan pertanian. Forum Nasional ini adalah upaya untuk mengurangi kesejangan penyelenggaraan SPI antara pusat dan daerah, sehingga kualitas pelaksanaan program dan layanan pertanian dapat efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara merata. Pada akhirnya, program suasembada pangan berkelanjutan Lumbung Pangan Dunia 2045 dapat dicapai. Akbar Prakoso, TV Tani mengabarkan.